Oke selamat sore Nah kali ini kita bahas-bahas dulu seputar Ubi Jalar Jepang Seperti yang di hadapan kita teman-teman Ini Ubi Jalar Jepang ya Yang usianya sudah Hampir mendekati Empat bulan Jadi sudah sekitar Tiga bulan tiga minggu ya Jadi sudah layak untuk dipanen Dan Ubi nya juga sudah banyak yang nongol ya Seperti ini Sudah sangat besar teman-teman Ini sebenarnya harus ditutup Karena nanti bisa ada hama yang Memakan bagian yang muncul ini ya Jadi ini sebenarnya harus kita tutup Nah Kelihatannya memang Dari segi Daun terlihat kurang ya Kurang subur Tapi kalau kita lihat isinya Ini sudah mantap ini teman-teman Nah ini Mantap sekali Sudah besar ya Ini juga Sudah besar-besar dan memang sudah Saatnya ini dipanen ya teman-teman ya Jadi kenapa bisa seperti ini Itu juga ternyata Ada tekniknya ya Ada pengaruhnya Dari faktor lahan Cara kita menanam Dan juga Jenis tanahnya Untuk pupuk dasar Kita tidak buat ya Jadi kita hanya Menggunakan pupuk ponska ya Seperti ini Ini pupuk ponska masih ada sisa sedikit Nah jadi pupuknya Ponska tok ya Dua kali pemupukan Tapi kenapa bisa hasilnya seperti ini Sedangkan teman-teman yang lain Ada yang mengeluh Bahwa Ubi jalar Jepang itu sangat sulit Untuk berbuah ya Jadi ubi jalar Jepang sebenarnya Suka dengan kondisi Lahan yang seperti ini Maunya lahannya agak miring ya Sampai tergenang oleh air Jadi bagus dia Di tanah miring Walaupun tanah yang Kuning ya Tanah kuning Itu tidak masalah Dia tetap bisa berkembang dengan baik Sudah mantap ya Berbeda dengan ubi jalar yang lainnya Seperti ubi jalar ungu Kalau di tanah miring Dia kurang maksimal Nah kalau Jepang Maunya seperti ini Tanah miring Buahnya akan mulus seperti ini Tidak ada Warna hitamnya ya Jadi dia akan Mulus Tidak ada serang jamur atau busuk ya Nah jadi Kira-kira seperti itu Teman-teman Ternyata tanah itu juga Pengaruh buat ubi jalar Jepang Nah kalau Dilihat dari daunnya kan Cuma segini Nah Ini malah pendek ini Paling kalau Ditarik ini daunnya Cuma Setengah meter ya Nah Tidak rimbun teman-teman Tapi hasilnya mantap ya Kita lihat dulu yang sebelah sini Nah ini malah Ubi apanya Pohonnya cuman sebesar ini Cuman ada Tiga cabang ya Tiga cabang kecil-kecil Tapi kita coba cek Umbinya ya Wah Umbinya tetap oke Nah ini lagi Dan sebelah sini Jadi ada tiga ya Nah jadi Kesimpulannya disitu Tuan-tuan Kalau menanam di Tanah yang Bentuknya miring Itu sangat bagus Untuk menanam Ubi jalar Jepang Biarpun tanahnya Tanah kuning Atau tanah merah Itu tak Masalah ya Hasilnya Sudah tetap Mantap Seperti ini Ini tinggal Menunggu Masa Pembongkaran Nah sudah Banyak yang nongol Teman-teman Seperti itu Itu sudah besar ya Oke mungkin Itulah sedikit tips Teman-teman Selain dari Pengumpukan Dan perawatan Kondisi tanah juga Harus kita Pertimbangkan ya Untuk menanam Jenis Ubi jalar apa Ya oke Selamat sore Dan semoga ini Bisa bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Untuk subscribe Dan sampai jumpa